Ya, di setelah Aksi Mogok protes teratusan supir dan kernet Metromini yang armadanya dirazia oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, para pengusaha Metromini meminta solusi terbaik kepada pihak manajemen dan Pemprov DKI Jakarta. Mereka berharap bisa mendapat perpanjangan izinkir sebagai kompensasi kesediaan proyek peremajan transportasi Metromini. Kisru Aksi Mogok Armada Metromini yang berlangsung sejak akhir pekan kemarin terus berlanjut. Aksi Mogok kooperasi sebagai bentuk protes razia dan dikandangkannya ratusan bus Metromini oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta diakui oleh sejumlah pengusaha Metromini. Mereka mengaku pihaknya dan seluruh awak pengemudi nekat melakukan Aksi Mogok lantaran resah ditindak oleh petugas. Kalau dicabut begitu secepat mungkin nggak mungkin lah. Kita makan apa? Dikasih lah, dikasih pemerintah lah. Gimana solusi yang terbaik? Lebih jauh pihaknya berharap upaya peremajan Armada Metromini bisa dilakukan bertahap dengan memberikan izinkir kepada beberapa armada lama sembari menunggu biaya terkumpul untuk membeli bis baru. Apa dikasih? Kir sekali lagi dikasih, itu terakhir kali. Kita kan jadi tahu, nggak mungkin kita bagus-bagusin mobil, nggak layak jalankan, jadi utang banyak. Sekedar catatan, rencananya peremajaan, bus Metromini Bobrok telah dicanangkan sejak 2013 lalu oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun lantaran adanya dualisme kepemimpinan dalam manajemen PT Metromini, Pemprov DKI dalam hal ini PT Transjakarta enggan menyuntikkan bantuan dana dan insentif bagi para pengusaha Metromini untuk melakukan peremajaan sebelum dualisme di manajemen berakhir. Anda Maria Adinda, Zaino Syabana, MNC Media, Jakarta.